Kabar bakal dibatalkannya gelaran piala AFC 2021 oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC, membuat kubu Persipura Jayapura turut bereaksi. Mereka mengklaim akan tetap legowo dengan apapun keputusan yang bakal diambil oleh AFC. Manajemen Persipura tak akan melayangkan protes dengan keputusan AFC, termasuk opsi pembatalan. Manajer Rituan Madubun alias Bento mengatakan pihaknya akan tetap menerima apapun keputusan AFC, itu kan menjadi kewenangan AFC, apa yang akan diputuskan mereka sudah pasti akan kita ikuti, kita tunduk dan taat pada keputusan AFC. Kalau pada akhirnya dibatalkan ya mau bagaimana lagi, tapi kalau nanti ada yang bersedia jadi tuan rumah ya kita syukuri, ujar Bento saat dihubungi awak media olahraga Indosport, selasa tanggal 22 Juni 2021. Seperti diketahui, sehari sebelumnya beredar kabar yang menyebutkan jika Sekretaris Jenderal Sekjen AFC, Datuk Windsor John mengatakan pihaknya akan mengambil keputusan setidaknya hingga pekan depan terkait ketidakjelasan tuan rumah fase grup Piala AFC, pasca mundurnya Singapura. Selain itu, pelatih Persipura, Jackson Tiago, juga mengaku tak masalah jika saja AFC memutuskan untuk membatalkan gelaran Piala AFC yang akan dihelat pada tanggal 29 Juni mendatang, kemungkinan besar itu pembatalan, bisa terjadi. Sehingga saya dan kami semua harus memaklumi hal tersebut dan kondisi yang tak menentu ini, pungkas Jackson. Mencari penganti Tinus Pai, Persipura Jayapura masih kesulitan mendapatkan pelapis dari Justinus Pai di posisi back kanan, Jackson Tiago, pun menyebutkan jika dirinya terus memantau pemain yang berposisi sebagai back kanan untuk dijadikan sebagai pelapis tipa. Namun sampai saat ini, Jackson mengaku belum mendapatkan pemain yang ia inginkan. Hanya saja, juru taktik asal Brazil itu mengungkapkan sempat ingin mendatangkan pemain asal Papua yang pernah bermain di klub sepak bola perseru-seruidot dan sekarang bermain di Rans Cilegon. Pemain tersebut yakni Makarius Fredik Suruan, ketertarikan Jackson dengan performa Makarius, sejak sang pemain masih bermain di Borneo FC pada Liga 1 2019 dan 2020. Jackson berniat ingin memboyong Makarius untuk menjadi pelapis bagi Justinus Pai yang diambang pensiun. Jackson menyebut Makarius mempunyai kemampuan yang cukup bagus untuk menjadi seorang back sayap kanan yang mumpuni. Ia bahkan tak ragu mengatakan jika sang pemain adalah sosok yang ideal untuk diproyeksikan menjadi pengganti bagi Tinus Pai di tim kebanggaan masyarakat Papua tersebut. Menurut saya, Makarius adalah pemain yang potensial dan layak menjadi penggantinya tipe Tinus Pai, di posisi back kanan, tutur Jackson, demikian info persipura terkini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.